Tabloid yang beredar luas di Kabupaten Dora ini berisi berita yang dianggap menyudutkan pasangan calon presiden nomor 2 yakni Prabowo dan Sandi. Keluhan tabloid tersebut diedarkan via kantor pos ke sejumlah masjid di Kabupaten Dora dengan mencantumkan alamat pengirim dari Pondok Melati, Bekasi. Ada 50 eksemplar yang diamankan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawas Lublora. Keluhan tabloid tersebut dikumpulkan dari 25 masjid di Kabupaten Dora. Ini sedang kita kumpulkan beberapa terakhir yang terkumpul kalau sampai hari ini, sampai saat ini sekitar 50an eksemplar lah di, kalau ada 25-26 masjid. Ya isi tabloid, ini secara sepintas kalau kita lihat memang ini ada konten-konten yang ya dibuat khusus untuk kepentingan Pilpres lah. Nanti kita analisis, kita bedah lah ini sama teman-teman. Isi dari tabloid tersebut berpotensi membuat warga resah karena mempunyai tujuan untuk menyudutkan salah satu pasangan calon. Hingga saat ini Bawas Lublora masih melakukan penelusuran ke berbagai daerah seluruh blora dengan dibantu pihak kepolisian. Suswanto Sabutro melaporkan untuk NET.